selamat berjumpa kembali dengan saya Haji Muhammad Arifuddin kali ini saya akan melanjutkan materi tentang teks laporan hasil observasi yang saya akan bahas adalah struktur ciri dan kebahasaan teks laporan hasil observasi pada bagian ketiga ini untuk anak-anakku kelas 7 SMP dimana saya berada saya ingin menyampaikan tentang bagaimana teks observasi itu bisa dilakukan dan bagaimana pola dan ciri kebahasaan yang mendukung dari teks observasi itu sendiri Mari disimak ke materi ini selanjutnya perhatikan struktur kiri dan kebahasaan teks laporan hasil observasi pada bagian ketiga kali begini teks hasil observasi disebut juga teks laporan-observasi atau teks laporan jadi ditegaskan ulang bahwa teks hasil observasi disebut juga teks laporan-observasi atau teks laporan teks hasil observasi adalah teks hasil pengamatan secara rinci sistematis dan bersifat faktual jadi dia tidak merupa hayal menghayal tetapi dia adalah sesuatu yang fakta bersifat faktual maksudnya adalah yang berada di dalam teks tersebut benar-benar ada atau faktanya observasi sama dengan hasil observasi di sekitar kita deskripsi menggambarkan sesuatu teks laporan atau teks deskripsi menggambarkan suatu objek perbedaan laporan dengan teks deskripsi yaitu kalau teks laporan menggambarkan suatu objek yang bersifat umum menggambarkan ciri secara umum contoh misalnya lingkungan kelas kita gambarkan ciri seluruh umum teks deskripsi menggambarkan satu objek bersifat khusus ciri-cirinya tubuhan secara khusus contoh papan tulis secara khusus papan tulis ada yang warna hitam ada yang warna putih atau disebut whiteboard struktur teks hasil observasi yang pertama judulnya yang kedua definisi umum kita membuka berisi pengertian atau sesuatu yang dibahas definisi bagian berisi gambaran tentang sesuatu terperinci jadi ada deskripsi umum ada deskripsi bagian nah deskripsi bagian ini merupakan bagian yang berifat manfaat atau kegunaan teks itu sedangkan ciri dari teks teks observasi adalah teks yang terdiri atas definisi umum definisi bagian dan definisi manfaat jadi ada tiga hal dalam struktur teks yaitu definisi umum definisi bagian dan definisi manfaat memuat informasi berdasarkan fakta yang ketiga bersifat objektif yang keempat ditulis secara lengkap dan sempurna ada empat ciri teks hasil observasi struktur teksnya memuat informasinya yang ketiga adalah objeknya yang keempat adalah ditulis secara lengkap dan sempurna jadi ada empat ciri dari teks hasil observasi bagaimana dengan ciri kebahasaannya jadi kebahasaan teks hasil observasi memiliki kesatuan dan keperluan antar gagasan inti dan gagasan penjelas cara menjalin kesatuan dan perluan antar paragraf adalah pertama kita menggunakan kata rujukan kata yang bertujuk merujuk pada kata atau frase yang disebutnya contoh ini nya tersebut ia dia mereka dan kami yang berikut menggunakan konjungsi konjungsi adalah kata yang diungkapkan bukan antar klausa antar kalimat contohnya dan tetapi sehingga dan itu itulah yang merujuk bentuknya berimbuhan atau afiksasi kata berimbuhan yang digunakan dalam laporan hasil observasi prefix awalan misalnya kita menggunakan ber, di, pe, per, se, ke bisa kita gunakan atau sufix atau akhirannya yang bisa kita gunakan kan, an, i ini yang bisa digunakan dalam teks hasil observasi yang berikut adalah konfix gabungan impuhan pean, mekan, senya, kean, beran dan sebagainya jadi ini tentang bentuk afiksasi yang digunakan kata baku dan tidak baku yang digunakan sesuai dengan kaida bahasa Indonesia contohnya tidak capek bu saya kamu izin ijasa hafal pebuari dan seterusnya atau kata tidak baku kata yang penulisannya tidak cocok dengan bahasa Indonesia biasanya kita menggunakan kata-kata ini tidak sepadan lo gua dan sebagainya nah cerita rakyat adalah cerita zaman dahulu yang ada di kalangan rakyat, lagenda dan sebagainya ini juga bisa kita jadikan sebagai laporan hasil observasi usur-usur cerita rakyat yang kita gunakan dalam teks laporan hasil observasi misalnya ada temanya ada penokohannya ada latarnya ada plot ada sudut pandang ada amanatnya tema dalam yang digunakan tema pendidikan bisa tema sosial ataupun budaya sedangkan tokoh dalam gambaran tokoh melalui peristiwa atau tokoh misalnya si kancil yang punya watak yang cerdik ini dari dulu ya dari kecil sampai sekarang kita mendengar kita kancil pasti cerdik latar atau setting adalah gambaran mengenai tempat plot atau alur jalinan peristiwa sudut pandang dan amanat nah ini juga bisa kita buat dalam model laporan hasil observasi tokoh juga bisa kita gunakan data-data sebagai teks laporan hasil toko utama tokoh yang berarti sentral dan sebagainya toko bawahan toko protagonis dan toko antagonis alur yang digunakan juga kita bisa gunakan ketika kita meneliti atau membuat teks hasil observasi itu sendiri misalnya alur yang digunakan dalam CRP ada alur maju alur mundur atau flashback sudut pandang juga bisa dijadikan aku penceritaan akuan orang pertama penceritaan orang ketiga dan serbatau jadi ini review pandangan sudut pandang ini sudut pandang atau point of view itu sudut pandang menceritakan menjadi bagian aku aku pertama sebagai pencerita biasanya ditendai dengan aku contoh puisi-puisi seperti puisi khairi lamar aku kalau sampai waktuku ini menceritakan tentang penceritaan akuan sedangkan penceritaan orang yang diaan berarti sudah menyebut nama orang misalnya sangsara membawa nikmat itu antara midun dan kacak itu juga menceritakan tentang akuan dan ini bisa kita lakukan penelitian dan dengan kemudian kita menceritakan sesuara fakta dalam cerita tentang laporan hasil observasi demikian yang bisa Bapak sampaikan di pertemuan ketiga kali ini mudah-mudahan bermanfaat untuk anak-anakku dalam pembelajaran kita saat ini terima kasih salam sehat untuk anak-anakku siswa kelas 7 semuanya